Oke, jadi ini adalah kabar gembira untuk kalian pengguna WordPress secara khusus yang memakai plugin Elementor. Jadi, Elementor baru saja merilis seminggu atau dua minggu yang lalu, saya lupa persisnya, tapi yang pada intinya adalah di sini merilis yang namanya itu Prompt Library. Jadi, Prompt Library ini kita bisa manfaatkan untuk memberikan perintah yang tepat kepada AI yang dimiliki oleh Elementor. Oke, jadi di sini ada tiga, ada konten, ada image, dan juga code. Nah, cara menggunakannya itu juga gampang banget. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy prompts. Di image-nya juga demikian. Dan juga di sini ada code ya. Nah, code-nya ini kita bisa membuat code yang interaktif dengan perintah-perintah yang sudah ada nih ya. Kalau bisa saya klik di sini sudah ada perintahnya dan perintah ini ya akan menghasilkan code seperti ini. Ya, kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi itu adalah kabar yang menarik dari Elementor. Oke, nah jadi bagi kalian yang mungkin belum coba, ayo di-explore sekarang, dicoba-coba. Seperti apa keajaiban dari library ya. Prompt Library ini kalian bisa pakai dengan perintah-perintah yang tepat. Ya, kalau misalnya kalian juga sama seperti saya, kadang-kadang memberikan perintah yang tidak tepat. Oke, jadi AI itu sekali lagi ya, saya mungkin mau bilang, itu bukan sebuah tantangan atau maksudnya mengancam. Tapi ini adalah sebuah peluang bagaimana kita lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Kita dipermudah, kita dipercepat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, mungkin itu aja ya berita dari saya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, ayo ngobrol di kolom komentar.